Kita lihat Oh my god Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue Gilang Luigi Jadi temen-temen, hari ini kita bakal ngeliat beberapa mode GTA Hasan Andreas Yang emang gue belum pernah coba Jadi buat temen-temen yang emang baru datang ke channel gue Selamat datang di channel Gilang Luigi Jangan lupa buat subscribe-subscribe dulu Dan kalau kalian belum tau Jadi gue ini suka banget yang namanya nge-react dulu mode-mode GTA San Andreas GTA 5 dan sebagain macamnya Nanti kalau emang modnya bagus atau seru untuk dimainin Gue bakalan coba gitu guys Jadi hari ini gue gak sengaja nemu di beranda Jadi ada channel yang namanya ini The GZ GZ, bukan GZ ya, GZ Oke, dia ini nge-post video tentang GTA San Andreas Most Insane Mods Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah mode-mode yang super gila Kalian bisa liat dari thumbnailnya, ini ada naga Ini naga loh, gue gak tau Di GTA ada naga emang ya Terus di sini Ini, ini sih CJ sama sih mau ngapain guys Gue pengen tau, gue pengen penasaran banget, pengen nonton Dan video ini di upload sekitar 2 bulan yang lalu Dan views-nya ini 275 ribu Itu sangat banyak sekali Oke guys, untuk mengurangi resep penasaran Maksudnya kita tonton sama-sama Kalau emang nanti modnya seru Gue bakalan coba mainin dan tambahin beberapa mode lagi Oke Eh, lo jangan liatin kepala gue ya Aduh Silahkan ke pantul sama ini, lampu sorot di sini Tuiing Oke, kita play ya Kita liat Apa nih? Wah Broom Ini Eh, kelan anjir Ini Sapu terbangnya Harry Potter guys Kain yang menarik banget ini Oh Ehnya bisa ngeluarin tembakan bintang anjir Kayak Mario Bros Ya anjir, keren, 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 keren Apakah ini modifan dari pesawat jet? Wih nih, keren Serius, ini keren banget guys buat dicoba Anjir Wih gila sih, bener-bener Itu partikel-partikel tembakannya itu kuning sama putih Tapi lucu loh gitu loh Bisa kentut, kentutnya bintang lagi anjir Gila-gila modnya Namanya Broom ya Eh, emang sih gila banget nih Judulnya emang mod-mod gila Skiri, Papa Harry Potter apa ya, gue lupa Serius, ini buat Terbang ke pulau dua ataupun tiga Apalagi kalau emang grafiknya bagus Tapi si CJ kayak orang on Anjir, gini aja Submarine Oke, apa ini? Apa? Si CJ mau ke laut, mau tenggelam Mau menyelam Ngapain? Press L, ctrl, plus S And you find yourself in a submarine Press ctrl for torpedo And with left mouse Button fire missiles Apa ini? Kapal selam sepertinya guys Wah Gila, 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 gila Keran, keran, keran Keran, keran Demi, demi apapun Gue belum pernah yang namanya Nyobain kapal selam di GTA Serius Gue belum pernah nyobain Kecuali GTA 5 ya Gila sangkas, gue belum pernah Dan ini Oh, anjay Gila, gila, gila Oh, ada roket juga Ada torpedo-nya Gue gak tau ini bisa nyelam apa enggak Ya, namanya kapal selam Harusnya bisa nyelam Kita lihat bisa menyelamkan Ini kalau perang sama polisi Cakep bener guys Seru kayaknya Polisi di atas pake perahu Pake boat Pake helikopter kita Di dalam air So, teman-teman Pernah belum kalian nyobain Mod kapal selam ini Submarine ya Submarine Bangnya itu Bangnya Add in 3 minutes 2 detik, 1 detik Oke, iklan Lanjut Gila, gila, gila Ini emang bener-bener mod Yang belum pernah gue coba guys Tapi gue penasaran Gak bisa nyelam Ini kapal selam Tapi gak bisa nyelam Gimana maksudnya ya Oh, bisa dinaikinnya Oh, ada tandanya guys Ngapain ke belakang Bisa masuk lagi emang Lewat ke belakang Apa ini Red hair horse From warrior orochi Ah, warrior orochi itu kayak Game-game Fighting ya Fighter gitu Apakah ini kuda Apa, apa Oh Gila Gila Gila, gila Wah Dunia apa pun Ini keren banget Serius Gue pengen nyoba ini kuda Kalau kalian pernah nonton film ghost rider Ini tuh kayak kuda ghost rider Cuma ini gak ada apinya Ini Dia bilang dari Warrior orochi Game warrior orochi Gila Anjir Keren Kita lihat cara naiknya Cara naiknya lihat Perhatikan Kayak kuda beneran Anjir Keren, keren, keren Harus Gila, gila, gila Ini mungkin ada beberapa Bahwa emang belum fix Kayak Tadinya mau emang lagi naik kuda Terus agak gini, gini Cuma jadinya kayak kaku gitu Tapi Wah gila sih ini Keren yang bikin mode nih Gila, gila, gila kebak anjir ini posisi lagi ngapain ini udah aja mati udah aja mati crazy trends oh ini kereta api kereta api apa ini kereta api gimana orang melewat kita lihat gue gak tau penumpang yang di dalam gimana pusing-pusing ini kita lihat dia datang dari oh dia gak emang dari jauh tapi tiba-tiba muncul lihat tiba-tiba anpaeda ini gak gak apa namanya gak enak buat dimainin kayaknya cuman ngeliat lewat doang kita lihat kita lihat kita lihat dia mau naik gue yakin dia mau naik oh ini stop dong kurang ajar CJ kurang ajar asli ini pakainya pake di setabang banget kasihan anjir gila sih enak buat dilihat tapi kayaknya gak seru buat dimainin kayaknya cuman gitu doang kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan guys apa ini ini mode loader ya oh tembak aja pasti kena cuy oh gak bisa pulang dong lo gak bisa pulang keseretanya sama kereta oh keretanya gak datang begitu aja tapi dia dari jauh juga bisa guys apa ini lagi RLZ Ultimate Cheat Menu like in GTA 5 lihat apa ini Ultimate Cheat Press F2 oh menu trainer ini gue pernah main di GTA 5 ini lebih simpel sih guys ini gue harus coba biar nanti nge-cheat apapun nge-cheat bukan nyari mobil ataupun sebagian macam yang nambah bintang ini lebih gampang oh boleh-boleh ini gue harus coba lihat V-Cycle chain skin bisa berubah dong jadi special actor ini ini yang gue perlu jadi sekarang-saharan ini gue lagi seneng main GTA 5 GTA San Andreas terus gue mode kayak gini gue seneng ini gue harus coba ya nanti kita coba oke ini gila sih apalagi kalau emang udah di mode grafik jadi si tampilan si karakternya itu emang smooth banget enak dilihat gitu gak kotak-kotak kayak gini grup street pistol tuh kan bikes car oh ini ini harus dicoba sama gue coy jadi kalau mau naik mobil nyari mobil gak usah nge-cheat tinggal menu aja bukan menu yang namanya teleportasi bisa juga ada bug ultimate iya bisa kebal juga bisa mix plurus gue masih inget sama persisnya sama GTA 5 gila 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 lari cepet sama bisa sama GTA 5 kayaknya emang ini modenya ini terinspirasi banget sama menu trainer kalau kalian tau di GTA 5 gue pakenya menu mungkin ada yang lain gue gak tau tapi gue sering pake menu trainer itu kalian bisa menggunakan apapun mengerubah waktu cuaca jam mobil motor dan sebagainya keren ini gue harus coba dinosaurus attack mode ini buat konten bagus nih ini buat konten bagus nih gue gak tau dinosaurusnya gigit apa enggak ya sebentar ini kan belum di grafik ini belum di mod grafik kira-kira kalau nanti tekstur si dinosaurusnya ubah kira-kira akan lebih smooth gak tau kaku kayak gini ya mungkin emang teksturnya berubah tapi tetap pergerakannya pasti kaku kayak gini diem lah Cize nanti lu dimakan gue pengen tau dulu tadi di tanahnya ada naga kita lihat apakah emang bener ada naga ini dinosaurusnya cuman gudu-gudu aja coy oh ada titik merahnya ternyata buat apa ya buat apa ya apa no oh oh banyak banget ternyata ras ras dinosaurusnya banyak kayaknya satu ternyata guys ini buat seneng-senengan doang kayak dikejar anjing gitu parah parah gila sih ini kayaknya seru deh buat dimaya jadiin konten ya ini para creator mod-mod keren pikirinnya tuh pada wah gila sih insane banget gila bener cara mikirnya tuh luar biasa gitu membuat mod-mod yang emang di luar kepala guys nah ini ini gue pengen coba nuklir apakah berfahal dari helikopter nuklirnya if you choose nuclear bomb satu include with mod just power wah wah anjay gila sih wadih tapi gue gak ini emang teksturnya masih gini ya tapi gak tau itu dibawahnya itu rusak atau enggak oh jadi dia kayak kentut guys dia kentut terus kayak ngeluarin ya bom atem kayak gitu terus luar gitu tapi kalau lebih realistik realistis ya gitulah kayaknya lebih seru ya kayak misalkan kita ngelempar bangun ke suatu bangunan terus bangun itu hancur itu kayaknya seru banget ya mungkin GTA 7 nanti bisa mungkin ya gila keren ini bentuk dari bom nuklirnya keren coy ya kan liat kayak yang iya gitu harusnya gitu kan ini cuman bulet lurus bulet gue gak tau ini ada efeknya gak sih sama orang-orang di bawah apakah cuman hiasan doang menakut-takutin apa emang ngebom orang-orang di bawah gitu Iron Man Avengers mode guys kayaknya kalau masalah Avengers gue bakal bikin kontennya karena gue seneng banget sama Marvel so temen-temen haruslah gue bikin Iron Man konten Iron Man kita lihat dulu gimana gameplaynya gameplaynya berubah to active the mode just tap Iron Man cheat kodo oke keren anjir keren 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 oh ini oh keren 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 tapi apapun keren oh bro gue harus coba ini gue harus coba hoodnya bisa diganti dong tampilan bisa keterbang bisa nembak bisa oh ini gue pengen main coy keren keren lihat hoodnya tampilan hoodnya kayak yang iya gitu di sebelah bawah kanannya ada monitor buat mantau kondisi tubuhnya terus sebelah kiri kayak ada NRG kayak gitu terus bisa nembak gue gak tahu ini bisa terbang atau gak ya ih keren anjir ini yang bikin mode serius keren banget keren banget bisa terbang gila 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 gue gak sabar apa yang main coy serius ini gila keren apalagi kalau ditambah mode grafik teksturnya teksturnya kayak kesambet yang cepet-cepet main guys apa ini apa itu apa itu oh itu ada rudal itu ada bisa ngeluk sesuatu dong gila 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 ini harus gue mainin cuma ada beberapa ini ya kurang ada yang kurang apa itu ya masa terbang gak ada api-apinya gitu itu doang sih yang kurang gak ada api-apinya tapi keren sih coy kayaknya di GTA 5 ini lebih realisi banget ya lebih seru kayaknya gue pernah liat GTA 5 pake mode Ironman Thor cool gue pernah liat ini ada lagi Alduin Dragon test Skyrim ini ini naga yang tadi ada di thumbnail Alduin Dragon oke Alduin Dragon gue inget-inget test Skyrim Skyrim itu game ini game PC kita liat oh oh my god oh anjir gila-gila keren banget gila ini gue harus coba guys pernah gak kalian pake mode ini gue belum pernah liat ada orang Indonesia pake mode ini gue harus coba ini apalagi kalau nanti udah di texture mode grafik kayaknya tampilannya lebih enak dipandang ini gila sih kita bisa nyelam gak bisa nyelam gak kebawahin si ini kita kayak kalau kalian tahu ada yang namanya film How to Train Your Dragon ini keren guys speednya bisa ditambah cuman emang agak kaku ya emang namanya GTA San Andreas belum begitu realistis tapi wah ini gila sih keren coy kayak yang iya naik pesawatnya eh pesawat naik dragonnya anaganya anjay si Jay kayak ksatria dong jadi dia kayak ngeluarin kayak gimana sih nonyutsu ke luar naga keren kissing cheat mode plus sweet as hello oh yang tadi ditanggat kok cuman sama si sweet sih ini yang bikin memparah dah oh guys oh no oh fuckboy sejati ketemu cewek cuman ketemu lagi nyeri cewek lagi dia cuman lagi kita lihat ketemu cewek apa reaksinya kita lihat langsung nyosor gak boleh liat kalian gak boleh liat baru ini yang bikin mood ini gue rasa yang bikin mood ini orang-orang luar yang kayak gini lihat ketemu cewek hai nyapa aja enggak langsung oh sensor no no lagian gak kena anjir jangan bilang cuman sama si sweet aduh gue udah gak ada gak ada tenaga buat ketawa anjir aduh no no jangan sambil terjadi kalau gue play ini pasti cuman sama si sweet oh kayak pro-pro-moto gak taunya gay hey jangan jangan bilang pegang tangan si sweetnya jadi pacarnya si CJ cuy ini tragedi GTA San Andreas cuy parah parah blok bloknya kayak gila ini yang bikin mood so temen-temen jadi ada beberapa mood yang emang menurut gue patut kita coba patut gue lakukan kayak Iron Man gila gila itu keren banget karena gue pengen banget yang namanya mainin hero-hero di Marvel Iron Man Thor Hulk Capture America dan sebagainya itu suatu kebanggaan menurut gue bisa terbang lagi jadi efek-efeknya juga ngikut kayak kekuatan nembaknya kekuatan terbangnya dan ada juga yang tadi naga luar biasa banget ini gue baru pertama kali liat serius ini gue baru pertama kali liat mode yang kayak tadi emang super duper gila bagi yang terakhir sama si Smith nah Jesus oke temen-temen menurut kalian mode apa yang harus gue coba silahkan komen dari bawah oke gue gilang lagi sampai ketemu di game GTA San Andreas berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax